Intro Pada soal kali ini diketahui fx sama dengan e kuadrat per mutlak x ditanyakan domain dari f Oke mari kita jawab Domain itu apa sih? Domain adalah himpunan x Yang ketika dimasukkan ke fungsinya tersebut, fungsi tersebut terdefinisi Jadi kalau ada x yang ketika dimasukkan ke fungsi tersebut, fungsi tersebut tidak terdefinisi Berarti dia bukan domain f Kita lihat fungsi f nya fx sama dengan e kuadrat per mutlak x Fungsi f tidak terdefinisi jika penyebutnya 0 ya kan? Selain itu kan pasti terdefinisi Sehingga mutlak x tidak boleh sama dengan 0 Sama saja dengan x tidak boleh sama dengan 0 Sehingga domain fungsinya adalah x di mana x tidak boleh sama dengan 0 x elemen bilangan real Karena yang tidak boleh cuma x nya sama dengan 0 Berarti semua selain itu boleh Sehingga x di mana x tidak boleh sama dengan 0 x elemen bilangan real Semoga paham ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.